Intro Kabar baik tim nasi Indonesia sebelum melawan Bahrain dan China, Martin Paes pulih dari Cedera. Tim nasi Indonesia mendapat kabar baik menjelang duel krusial melawan Bahrain dan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi dua pemain anyar juga telah usai. Exko PSSI Arya Sinulingga menjelaskan kedatangannya ke Belgia baru-baru ini. Kedatangannya ke Belgia untuk pengambilan sumpah setia WNI, Mesh Hilgers, dan Eliano Renders. PSSI mengejar agar kedua pemain naturalisasi ini bisa dimainkan tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia kontra Bahrain dan China. Sebelumnya, Erik Tokhir juga sudah koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman, terkait rencana tersebut. Setelah sumpah, ada pembuatan KTP PLT Gubernur DKI Paheru. Kemudian, di Stukcapil membawa alat pembuatan KTP ke Belgia dan nanti dicetak di Jakarta karena biometri. Setelah pengambilan sumpah, Mesh dan Eliano dibuatkan KTP. Setelah KTP jadi, lalu pasport dibuat di Indonesia. Malamnya jadi pasport langsung dikirim ke Belgia. Kedua pasport saat ini sudah di tangan Eliano dan Mesh Hilgers dan sekarang sudah beres. Pasport itu kemudian diserahkan ke FIFA dan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sudah selesai. Dan tadi malam saya sampai lagi di Jakarta, kita kerjakan semua dengan sangat cepat sat-sat, kata Arya. Di tengah kabar baik tentang naturalisasi, Timnas Indonesia juga mendapat kabar gembira terkait pulihnya keeper andalan Martin Paez. Sebelumnya, Paez sempat mengalami cedera pergelangan tangan jelang laga FC Dallas melawan San Jose Airquakes. Absennya Paez membuat banyak pihak khawatir, terutama mengingat performa apiknya dalam dua laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Klubnya FC Dallas sempat mengonfirmasi melalui cuitan. GK Martin Paez harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan. Namun, kekhawatiran tersebut meredah setelah Paez kembali terlihat bugar. Terbaru kondisinya dilaporkan, sudah pulih dan ia siap memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain dan China. Bahkan, Paez sudah kembali berlatih bersama timnya FC Dallas. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!